Pemirsa sejumlah wilayah melaporkan hilal belum terlihat, namun penetapan awal Ramadan tetap masih menunggu sidang isbat dari Kementerian Agama. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari jalannya sidang isbat, kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Anwar Fuadi, langsung dari kantor Kementerian Agama Jakarta. Adi, bagaimana jalannya sidang isbat di Kementerian Agama sore hari ini? Ya, Eva, untuk sidang isbat penetapan satu Ramadan 14.45 Hijriah hingga pukul 18.53 waktu Indonesia Barat ini belum dimulai. Dan saat ini kami juga masih memantau prosesnya karena berlangsung di auditorium yang ada di sebelah kiri saya ini berlangsung secara tertutup. Namun ini baru saja sejumlah pihak masuk ke dalam dan pintu auditorium sudah ditutup, artinya sesaat lagi sidang isbat tersebut akan segera dimulai. Yang nantinya akan menjadi penentu begitu untuk penetapan satu Ramadan 14.45 Hijriah. Dan setelah sidang isbat berlangsung, barulah nanti Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Kolir Komas setidaknya sampai saat ini masih terkonfirmasi akan menyampaikan begitu hasil dari sidang isbat tersebut sebagai memberikan kepastian kepada masyarakat terkait dengan awal Ramadan 14.45 Hijriah. Dan sesuai jadwal begitu yang kami dapatkan tadi untuk konferensi pers sendiri, nanti selain Menteri Agama Yakut Kolir Komas juga akan dihadiri oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Saiful Rahmat Dasuki. Selain itu juga ada Dirjen Bimas Islam Kamarudin Amin dan juga ada Ketua Komisi 8 DPR RI yaitu Kamarudin Amin. Lalu kemudian maksud kami untuk Ketua Komisi 8 Ashabul Khafi dan Ketua MUI Anwar Iskandar yang nantinya akan memberikan keterangan pers kepada awak media terkait dengan keputusan sidang isbat penetapan satu Ramadan 14.45 Hijriah. Kita tahu sejak tadi pukul 17 waktu Indonesia Barat rangkaian prosesi dari sidang isbat ini sudah dimulai diawali dengan pemaparan yang tadi disampaikan oleh ahli begitu dari tim Hisab dan juga Rukyatul Hilal dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Tadi pemaparan kurang lebih satu jam dan setelah itu tadi istirahat sholat maghrib barulah kemudian. Ya, saat ini bisa Anda lihat di belakang saya sejumlah pihak yang akan melakukan sidang isbat sudah mulai masuk ke dalam ruangan dan nantinya di sana akan ada keputusan bersama yang akan diambil terkait dengan penentuan awal Ramadan 14.45 Hijriah. Nah ini bisa Anda lihat ini adalah auditorium Kiai Haji Muhammad Rashid Kementerian Agama Republik Indonesia tempat nanti sidang akan digelar. Sidang isbat ini sendiri akan dihadiri dan tentunya sejak tadi juga sudah hadir di Kementerian Agama Republik Indonesia ada ormas-ormas Islam termasuk di dalamnya juga Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Meskipun Muhammadiyah telah mengumumkan terlebih dahulu bahwa awal Ramadan mereka akan jatuh pada tanggal 11 Maret 2024 atau besok hari dan kemungkinan besar akan berbeda dengan yang akan ditetapkan oleh pemerintah nantinya pada tanggal 12 Maret 2024. Dan seperti biasanya untuk sidang ini tidak akan berlangsung terlalu lama karena memang ini menunggu atau pengesahan begitu ya dari hasil hisap yang sudah diketahui sejak awal begitu dan juga menanti data dari Rukyatul Hilal dari 134 titik yang ada di Indonesia dan mayoritas datanya memang sudah masuk wilayah Indonesia Timur tadi masuk terlebih dahulu kita tahu dari Papua bahkan sudah ada hasilnya sejak tadi sore lalu kemudian juga di wilayah Indonesia Barat sebagian besar juga sudah mulai masuk termasuk di wilayah Jakarta ini karena pengamatan hilal sudah bisa dilakukan pada saat masuk waktu maghrib. Nah dipergerakan tidak akan lama lagi proses ini akan selesai barulah kemudian nanti akan ada keterangan pers terkait dengan penetapan awal Ramadan 1445 Hijriyah. Kita tahu bahwa penetapan bulan baru atau bulan dalam penanggalan Hijriyah ini ada dua metode yang digunakan. Yang pertama adalah metode hisap dengan menggunakan hitung-hitungan astronomi dan ini juga sudah ada aplikasinya begitu ada softwarenya sehingga ini sudah bisa diketahui sebenarnya sejak awal. Lalu kemudian untuk mengkonfirmasi data hisap atau penghitungan astronomi ini perlu dilakukan Rukyatul Hilal atau pengamatan hilal atau pengamatan bulan begitu di titik-titik yang sudah disiapkan merata dari Sabang sampai Merauke dengan kondisi yang berbeda tentunya untuk mengkonfirmasi ini. Jika memang pada hari ini diputuskan bahwa hilal tersebut tidak terlihat dari sejumlah titik di Indonesia maka kemudian bulan Sabang ini dicukupkan 30. Artinya bulan Ramadan akan dimulai pada tanggal 12 Maret 2024. Apabila ada yang sudah melihat hilal begitu ya dan mayoritas sudah melihat hilal maka kemungkinan bulan Ramadan akan diputuskan pada hari Senin. Tapi kalau kita melihat dari penghitungannya kemungkinan besar bulan Ramadan akan jatuh pada tanggal 12 Maret 2024. Dan juga tadi kita saksikan bersama tayangan di Metro TV juga sebagian besar pantauan yang dilakukan baik di Indonesia bagian timur ataupun di sejumlah daerah di Indonesia bagian barat seperti Jawa Timur ini sudah melaporkan bahwa hilal tidak terlihat. Kita tahu Indonesia menggunakan ada kriteria yang digunakan yaitu kriteria Mabins yang disepakati oleh Menteri Agama dari negara-negara ASEAN. Negara Islam di ASEAN diantaranya adalah Brunei Darussalam, Malaysia dan juga Singapura termasuk Indonesia. Yang mana dalam kriteria tersebut untuk ketinggian minimal hilal tersebut dikatakan dapat terlihat adalah minimal ketinggiannya adalah 3 derajat. Sedangkan untuk sudut elongasi atau sudut jarak antara matahari dan juga bulan ini minimal adalah 6,4 derajat. Jika di bawah itu artinya bulan belum dapat terlihat dan juga bulan Syakban ini dicukupkan 30 dan bulan Ramadan akan jatuh pada hari Selasa 12 Maret 2024. Dan kita akan sama-sama menunggu Eva seperti apa nanti karena memang seperti di tahun-tahun sebelumnya, seperti proses yang berlangsung sebelumnya meskipun sudah diketahui data yang seperti apa tetap harus melewati forum yang memang forum musyawarah yang diikuti oleh sejumlah ormas Islam yang ada di Indonesia ini. Dan yang saya dengar saat ini di auditorium ini sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya artinya akan segera dimulai kita akan sama-sama menunggu. Baik, terima kasih Anwar Fuadi untuk informasi Anda. Pemirsa, kami informasikan bahwa Sidang Isbat, Perdetapan Awal Ramadan ini sudah dimulai dan sebelumnya kami ajak Anda terlebih dahulu saat ini ke kantor PBNU. di Sorong, Papua, Barat Dayak sampai dengan pukul 18.54 waktu Indonesia Barat di Bandar Aceh, Provinsi Aceh. Tim Lembaga Falakiyah Purus Besar Nautatul Ulama telah melaksanakan pengamatan terhadap Hilal untuk mencari tanda awal bulan dan dari hasil laporan tim yang tersebar di 38 titik di seluruh Indonesia mulai dari Sorong sampai dengan Bandar Aceh, sesuai dengan perhitungan hisap bahwa ketinggian bulan menurut hasil hisap yang tertinggi di Bandar Aceh itu masih sangat kecil nilainya, yaitu hanya 0 derajat 30 menit dan itu berarti belum memenuhi syarat IMK Nur Rukyah. Sesuai dengan perhitungan itu, tim Rukyah dari Lembaga Falakiyah Purus Besar Nautatul Ulama dari ke-38 titik di seluruh Indonesia itu pun tidak satu pun yang dapat menangkap atau melihat Hilal. Oleh karena itu, mengikuti pendapat dari Al-Mazhabul Arba'ah dari Mazhab 4, maka mestinya besok hari Senin tanggal 11 Maret 2024 belum masuk Ramadan. Hasil pengamatan dari tim Lembaga Falakiyah Purus Besar Nautatul Ulama ini juga diserahkan secara real-time kepada Sidang Isbat Kementerian Agama Republik Indonesia dan tentunya akan menjadi pertimbangan di dalam Isbat Ramadan 1445 Hijriah. Maka kita bisa mengharapkan bahwa keputusan Isbat Ramadan akan menyatakan bahwa Ramadan dimulai atau tanggal 1 Ramadan 1445 Hijriah akan jatuh pada hari Selasa 12 Maret 2024. Pengurus Besar Nautatul Ulama mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran tim Lembaga Falakiyah BPNU yang telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan mengajak kepada seluruh umat Islam untuk mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh lahir batin di dalam memasuki Ramadan insyaallah memulai puasa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, baru saja kita simak konferensi pers yang disampaikan oleh Ketua PBNU Yahya Kolil Stakuf terkait dengan pengamatan hilal yang dilakukan di sejumlah wilayah di Indonesia menunjukkan bahwa tidak satu pun melihat hilal. Dan dari hasil pegambatan lembaga falakiyah PBNU, maka 11 Maret 2024 belum masuk ke Ramadan. PBNU menyatakan satu Ramadan jatuh pada selesai 12 Maret 2024. Namun PBNU menyatakan masih menunggu hasil sidang isbat yang saat ini dikelar oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. PBNU berpesan kepada seluruh umat muslim untuk mempersiapkan diri dalam menyambut satu Ramadan dan melaksanakan ibadah puasa saat Ramadan 2024.